Ya, atas dasar saran-saran pemikiran masukan dan kajian bersama mencermati perkembangan saat ini bahwa di Majalengka akan kembali diberlakukan PSBB dalam skala mikro, ya. Nah, indikasinya dilarang hajatan, dilarang berkerumun, dilarang seni budaya, sekolah diopkan dulu, begitu, ya. Dan ketika terjadi kasus di desa, desa itu harus di-lockdown, ditutup. Itu mulai kapan, Pak? Nah, gimana? Mulai hari Senin. Hari Senin, suratnya akan dibuat sekarang dan hari Senin akan pikom kita dengan suruh kepala desa, ya, dengan KUA, PGRI, Camat, Posek, dan Rami, dan sebagainya. Pertanyaan, PSBB Mikro itu bagaimana, Pak? Ya, artinya diberlakukan lokal. Lokal, seperti sekarang Arga Pura. Arga Pura di-lockdown, tuh. Supaya tidak menyebar kemana-mana. PSBB-nya sampai kemana, Pak? Sampai dengan terkendalinya COVID. Sekarang kita kenaikan baru dari 400 suweb aja, 100 yang positif. 112. Belum yang sedang, yang sudah 500 hasil suweb belum keluar hasilnya. Ini luar biasa, kan? Berarti 412 sekarang kita. Kalau ada yang melanggar prokes, ada sansi? Sudah ada, Pak Kapolres akan menyusun aturan itu. Oke? Terima kasih, Pak. Kemudian ada undang-undang yang selama ini sudah mengatur. Ada undang-undang karantina, ada undang-undang penanggulangan wabah penyakit menular. Kemudian ada pasal-pasal KUHP. Sanksi dari undang-undang itu tadi. Nanti kita lihat level skala dari pelanggaran yang dilakukan. Kalau misalnya diingatkan sudah bisa, sudah bisa buyar, ya sudah. Tapi kalau tidak segera memberkan diri, melawan, melukai petugas, Nah, itu sampingnya tentu dengan pasal-pasal undang-undang. Dan tadi disituin nggak sih, Nes, yang mau bakal di PSBB Mikro itu dengan namanya? Nah, itu sesuai dengan analisa, apa namanya, pergerakan dan pertambahan angka COVID-19 positifnya dan juga angka kematiannya. Nanti itu ada analisa dari Departemen Kesehatan, DINKES, dari RSUD juga. Berarti kemungkinan juga itu ya ketika ada kasus terkontonasi dan meninggal, baru itu daerah itu dinyatakan? Salah satu indikator. Jadi kalau meninggalnya banyak, kemudian positifnya pesat sekali. Nah, itulah. Kalau tidak ada kasus, berartinya tidak ada PSBB Pak? Kalau tidak ada kasus, ya berarti aman, terkendali. Ya, new norma, apa namanya, kedisiplinan ini aja. Tapi kalau, apa, apa, kedisiplinan protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya kasusnya banyak, ya, terus habis itu meninggalnya banyak, ya lockdown. Untuk kecamatan itu. Kecamatan atau desanya, misalnya gitu. Kecamatan maksimal. Kalau desa itu kan pergerakannya ke persihan antar desa. Aktifitas masyarakat yang bergumul, ada batas waktunya nggak Pak? Nah, nanti diatur dalam surat edaran itu. Nah, jam malam barangkali dan. Nanti dilihat yang diterbitkan nanti ya. Tidak. Terima kasih. Terima kasih.